selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sosialisasi dilaksanakan untuk tiap-tiap desa baik di kabupaten Kulonprogo kabupaten Sleman dan kabupaten Bantul banyak teman-teman sedulur yang bertanya kapan sosialisasi dilaksanakan di tempat saya maka dalam video kali ini saya akan menginfokan jadwal lengkap sosialisasi untuk jalan tol Jogja Kulonprogo dari kabupaten Kulonprogo kabupaten Sleman dan kabupaten Bantul lengkap untuk semua desa untuk kabupaten Kulonprogo sosialisasi dilaksanakan tanggal 16 November sampai dengan 1 Desember 2022 sosialisasi yang pertama di Kaluran Bangun Cipto Kapanewon Sentolo dilaksanakan selama 2 hari yaitu tanggal 16 dan 17 November 2022 sosialisasi dilaksanakan di kantor Kaluran Bangun Cipto dengan mengundang sebanyak 503 masyarakat sosialisasi yang kedua dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 November 2022 untuk Kaluran Palian Kaluran Janten Kaluran Karangwulu dan Kaluran Sindutan dijadikan satu bertempat di Kaluran Palian masyarakat yang diundang sebanyak 262 undangan selanjutnya sosialisasi untuk Kaluran 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 dan Kaluran Kebon Rejo dilaksanakan juga pada hari Senin siang tanggal 21 November 2022 bertempat di kantor Kaluran Kebon Rejo dan masyarakat yang diundang sebanyak 382 orang kemudian di hari Selasa tanggal 22 November 2022 sosialisasi dilaksanakan untuk Kaluran Kulur Kaluran Kaligintung dan Kaluran Temon Petan bertempat di Kaluran Kaligintung dengan mengundang masyarakat sebanyak 503 orang Selasa tanggal 22 November 2022 siang sosialisasi dilaksanakan untuk Kaluran Hargo Rejo Kapanewon Kokap bertempat di kantor Kaluran Hargo Rejo masyarakat yang diundang sebanyak 132 orang Hari Rabu tanggal 23 November 2022 sosialisasi dilaksanakan untuk Kaluran Kaligintung Kapanewon Sentolo dan Kaluran Donomulyo Kapanewon Anggulan bertempat dianggar TPS 3R Kaligintung masyarakat yang diundang sebanyak 261 orang Hari Senin 28 November 2022 pagi sosialisasi dilaksanakan untuk Kaluran Karangsari Kapanewon Pengasih bertempat di Taman Budaya Kulan Progo masyarakat yang diundang sebanyak 385 orang Masih di hari Senin tanggal 28 November 2022 di siang harinya sosialisasi dilaksanakan untuk Kaluran Wates Kapanewon Wates dan Kaluran Pengasih Kapanewon Pengasih sosialisasi bertempat di Taman Budaya Kulan Progo dengan masyarakat yang diundang sebanyak 357 orang hari Selasa tanggal 29 November 2022 pagi sosialisasi dilaksanakan untuk Kaluran Sendangsari Kapanewon Pengasih masyarakat yang diundang sebanyak 171 orang berdempat di kantor Kaluran Sendangsari Selanjutnya di hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 di pagi dan siang hari dilaksanakan sosialisasi untuk Kaluran Harga Mulyo Kapanewon Kokap bertempat di kantor Kaluran Harga Mulyo dengan masyarakat yang diundang sejumlah 489 orang Setelah dari Kabupaten Kulan Progo maka sosialisasi dilanjutkan untuk Kabupaten Sleman dari tanggal 5 sampai 14 Desember 2022 Yang pertama untuk hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sosialisasi dilaksanakan Kaluran Tirto Adi Kapanewon Meladi Kemudian Kaluran Trihanggo Kapanewon Gamping dan Kaluran Nogotirto Kapanewon Gamping Sosialisasi dilaksanakan di kantor Kaluran Nogotirto dengan mengundang masyarakat sebanyak 304 orang Kemudian sosialisasi pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 Sosialisasi dilaksanakan untuk Kaluran Banyuraden Kapanewon Gamping bertempat di kantor Kaluran Banyuraden dan masyarakat yang diundang sebanyak 254 orang Dan di hari Rabu besok tanggal 7 Desember 2022 di pagi hari sosialisasi dilaksanakan untuk Kaluran Ambar Ketawang Kapanewon Gamping bertempat di kantor Kaluran Ambar Ketawang dengan masyarakat yang diundang sebanyak 427 orang Sedangkan untuk hari Senin tanggal 12 Desember tahun 2022 sosialisasi dilanjutkan untuk Kaluran Balicatur Kapanewon Gamping bertempat di kantor Kaluran Balicatur dengan mengundang masyarakat sebanyak 364 orang Sosialisasi dilanjutkan hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 untuk Kapanewon Godean yaitu Kaluran Sidoarum Kemudian Kaluran Sidoamulyo dan Kaluran Sidokarto Sosialisasi dilaksanakan di Gedung Pendopo Omah Tinom Jogja Sedangkan masyarakat yang diundang sebanyak 467 orang Terakhir untuk Kabupaten Sleman Sosialisasi dilaksanakan hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 yaitu untuk Kaluran Sumberayu Kapanewon Moyudan Sosialisasi dilaksanakan di Gor Sumber Rahayu dan masyarakat yang diundang sebanyak 359 orang Dari Kabupaten Sleman kita beranjak ke Kabupaten Bantul Sosialisasi dilaksanakan tanggal 19 dan 20 Desember 2022 Untuk yang pertama hari Senin tanggal 19 Desember 2022 di pagi dan siang hari sosialisasi dilaksanakan untuk Kaluran Argo Mulyo Kapanewon Sedayu bertempat di kantor Kaluran Argo Mulyo dan masyarakat yang diundang sebanyak 491 orang dan sosialisasi terakhir dilaksanakan di hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 yaitu sosialisasi dilaksanakan untuk Kaluran Argo Sari Kapanewon Sedayu dimana bertempat di kantor Kaluran Argo Sari dan masyarakat yang diundang sebanyak 172 orang Demikian teman-teman sedulur semua jadwal sosialisasi secara lengkap baik yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan untuk sosialisasi dalam rangka persiapan pengadaan tanah Jalan Jalan Tol Jogja Kulon Progo kalau dilihat dari pelaksanaan sosialisasi yang telah berjalan maka tim persiapan pengadaan tanah Jalan Tol Jogja Kulon Progo menjelaskan secara garis besar proses persiapan pengadaan tanah dalam rangka penerbitan IPL kemudian juga diberikan gambaran terase Jalan Tol Jogja Kulon Progo secara umum serta pelaksanaan pengadaan tanah sampai dengan pembayaran dan yang lebih penting lagi adalah agar masyarakat siap di dalam persyaratan persyaratan yang dibutuhkan dalam rangka pembayaran uang ganti kerugian setelah sosialisasi nanti tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan konsultasi publik dimana nanti akan dilaksanakan penjelasan secara detail tentang bidang tanah masyarakat yang terkena untuk terase Jalan Tol Jogja Kulon Progo dan masyarakat akan menandatangani berita acara kesepakatan terase tersebut kalau dilihat dari waktunya perkiraan saya nanti untuk pelaksanaan konsultasi publik adalah di sekitar awal tahun 2023 demikian teman-teman seluruh semua video kali ini semoga informasi ini bermanfaat dan jika ada kekurangan saya mohon maaf terima kasih terima kasih terima kasih